Hai, halo kawan-kawan pecinta catur dan selamat datang kembali di Narcels Channel. Di video kali ini, saya akan membahas partai catur yang sangat menarik. Yang dimainkan antara Peter Switler melawan Dimitri Andrykin. Permainan ini terjadi pada 27 Desember 2018. Oke, baiklah kawan-kawan, kita langsung ke permainan. Di sini Switler sebagai putih dan Andrykin memegang hitam. Permainan dimulai dengan kuda F3 dan kuda F6. Lalu C4, transformasi ke pembukaan Inggris. Dan pion B6, persiapan gajah ke B7. Gerakan yang sama juga, yaitu pion G3. Sudah tentu gajah ke B7 dan gajah ke G2. Andrykin pion ke G6 dan Switler rokade pendek. Lanjut pion C5 dan pion ke E3. Sama-sama membuka jalan untuk menteri. Lalu gajah ke G7, persiapan rokade pendek. Dijawab pion ke D4. Perlu diketahui, pion D4 ini tidak mengancam pion C5. Karena jika pion kali C5, pion sentral putih akan hilang dan menjadikan kontrol petak pusat untuk hitam. Andrykin membiarkannya dan melakukan rokade pendek. Lanjut kuda ke C3. Dibalas kuda ke E4, mengancam kuda agar pion putih menjadi bertumpuk di fel C. Di sini kuda mundur ke E2 dan kesempatan Andrykin untuk terus mengembangkan perwiranya. Dengan kuda C6 sekaligus menambah tekanan pada pion D4. Dijawab lagi dengan kuda F4, Andrykin pion ke E6. Mencegah kuda naik ke D4 dan membuka jalan untuk menteri. Lanjut benteng ke E1 dan pion ke F5, mensupport kuda di E4. Pion maju ke D5, mengancam kuda. Andrykin memakan pion dengan pion. Dan dimakan kembali dengan kuda. Dilanjut kuda ke E7, berniat menukar kuda. Swidler kuda mundur ke F4, lalu menteri ke C7. Dibalas pion A5, Andrykin mulai bermain agresif. Dengan pion G5 menyerang kuda. Lalu kuda kabur ke H5 sekaligus mengancam gajah. Andrykin tidak memperdulikannya lagi dan terus memajukan pion ke G4. Lagi-lagi mengancam kuda. Dan kuda juga pergi ke H4 terus menekan sayap raja hitam. Kuda terus diincar. Kali ini kuda ke G6, berniat menukar kuda. Swidler memilih memakan gajah dengan kuda. Dan Andrykin juga memakan kuda dengan kuda. Setelah kuda dimakan dengan pion, kuda putih dimakan oleh raja. Pada posisi seperti ini, tingkat serangan memang lebih tinggi hitam. Tapi tingkat resiko juga lebih besar hitam. Karena menteri juga harus menjaga pion D7. Sementara putih bisa menyiapkan pion B3 dan gajah B2. Yang menjadi sangat ideal jika di posisi seperti ini. Tapi di sini, Swidler memainkan menteri ke C2. Mungkin dengan tujuan benteng ke D1. Dibalas Andrykin dengan benteng F6. Barulah pion B3 dimainkan juga. Persiapan gajah ke B2 memaku benteng. Benteng langsung pergi ke H6. Menyerang pion lemah di H4. Sudah tentu gajah ke B2 skak. Raja ke F7. Lanjut gajah kali kuda. Dan gajah kali gajah. Sekaligus mengancam menteri. Menteri ke C3. Ancaman skak ke G7. Coba kita analisis. Perlu diketahui, ancaman ini tidak boleh dibiarkan saja. Ambil contoh hitam begitu bernapsu dan memakan pion H4 dengan benteng. Maka menteri G7 skak. Jika raja E6, menteri F6 skak mat. Jadi raja ke E8. Gajah ke F6 mengancam benteng dan ancaman skak mat dengan menteri E7 terlihat bagus. Tapi menteri juga mengancam skak mat dalam tiga langkah. Dengan menteri kali H2. Jadi gajah ke E5 terlebih dahulu untuk mengancam menteri. Percayalah gerakan terbaik adalah menteri ke C6. Baru gajah ke F6. Mengancam benteng dan ancaman skak mat menteri ke E7. Raja tidak bisa bergerak. Hanya menteri E6 yang bisa menjaga skak mat. Dan gajah kali benteng. Tentu saja putih sangat diunggulkan untuk menang. Oke, kembali ke permainan. Oleh karena itu, disini Andrejkin melindungi ancaman skak mat terlebih dahulu dengan benteng ke G8. Lalu Svidler memainkan pion A5 mengancam pion B6. Ini adalah gerakan blunder dan ini adalah skak mat dalam 6 langkah. Apakah kalian tahu gerakan yang dimainkan Andrejkin pada posisi seperti ini? Coba pause dan temukan gerakannya. Dan setelah itu kita bahas bersama-sama. Oke, sudah. Andrejkin mengorbankan menteri dengan menteri kali H2. Skak. Kita analisis. Jika raja tidak menerima pengorbanan dan ke F1. Maka gajah F3 ancaman skak mat menteri ke H1 yang sudah tidak terhentikan lagi. Oke, jadi disini Svidler memakan menteri dengan raja. Lanjut benteng kali H4. Skak. Jika raja mundur ke G1. Maka benteng H1 skak mat. Jadi raja ke G3. Lagi, benteng maju ke H3 skak. Kali ini tidak ada pilihan. Raja harus ke F4. Masih dengan benteng. Benteng F3 skak. Gerakan paksa lagi. Raja ke E5. Lalu benteng ke G3. Dan disini Peter Svidler menyerah. Ya, apabila permainan dilanjutkan. Ada dua ancaman skak mat. Yang pertama benteng ke E6. Dan yang kedua adalah pion ke D6. Ambil contoh benteng E ke D1. Maka benteng E6 skak mat. Atau misal pion kali B6. Maka pion D6 skak mat dengan pion. Benar-benar taktik yang sangat tinggi. Serangan brutal yang berujung skak mat brutal. Permainan yang sangat menarik oleh Dimitri Andrikin. Dan oke lah kawan-kawan sekian dulu video kali ini. Jika kalian suka video-video catur seperti ini. Silahkan klik like dan juga subscribe channel Naro JAS ini. Agar saya bisa lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video catur selanjutnya. Dan adanya salah kata saya mohon maaf. Salam JAS lovers. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax